Intro Wah, kalau soal tabernakel, kemarin udah pernah nih kita bahas Nah, ini yang belum nih, tabut perjanjian Saya harus tanya ke pakarnya Hei, hei, apa kabar? Baik, baik, baik Kalau bapak baik, kalau saya lagi bingung, Pak Oh, kenapa kok bingung? Ini mengenai tabut perjanjian, tolong bisa dijelasin nggak, Pak? Oh, bisa, tapi kita jangan di sini Oh, jadi nggak? Ke museum Oh, ke museum, karena mungkin ada bendanya di sana Bendanya di sana Iya, nanti kita jelaskan, saya kita ulas di sana Oke, di Sears, kita akan dengar penjelasan dari Pak Bambang Di museum mengenai tabut perjanjian Nah, ini dia, Bung Marcel, bendanya Oh, ini bendanya Iya, tabut perjanjian atau tabut Allah Oke, di Sears, sebentar lagi Pak Bambang akan menjelaskan secara detail mengenai Tabut perjanjian atau tabut Allah ini Oke, Pak Bambang Yang mau saya tanya Nah, sebetulnya tabut Allah atau tabut perjanjian itu apa sih, Pak? Iya, ini kan tabut ini sebenarnya ini semacam tempat untuk menyimpan ada benda-benda di dalamnya Jadi, dulu itu bisa menyimpan dokumen, bisa menyimpan benda-benda tertentu Nah, kalau dari kisah di Alkitab, kalau kita baca di kitab keluaran ya Di Alkitab kan di situ banyak dijelaskan tentang tabut perjanjian ini Jadi, kalau kita lihat di dalam kitab keluaran 25 Nah, di situ banyak memulas tentang tabut perjanjian itu sendiri Nah, ini memang Allah sendiri yang memerintahkan Supaya mereka, Musa menyiapkan tabut perjanjian untuk menyimpan benda-benda itu Misalnya dokumen-dokumen yang mengandung ketentuan-ketentuan Misalnya perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan masyarakat pada saat itu Disimpan di dalam tabut itu Karena isinya adalah benda-benda berharga ya Bisa uang, bisa dokumen-dokumen seperti itu ya Pak ya Nah, oke Pak Nah, ini yang unik seperti ini Pak bentuknya Boleh dijelaskan nggak Pak? Nah, ini tentu ada maknanya masing-masing Nah, ini kita pertama jelaskan dari ukurannya dulu ya Nah, ini ketika ini dibuat Ini kan ada perintahnya Allah sendiri memerintahkan Buatlah sebuah tabut dari bahan kayu penaga Kalau kayu penaga itu kan agak kurang familiar ya Yang sejenis pohon akasia kalau nggak salah Oh Dibuat dengan ukuran panjangnya sekitar 2,5 hastah Lebarnya sekitar 1,5 hastah Tingginya 1,5 hastah Kalau dikonversi sekitar panjang 114 cm Oke 1 meter lebih berarti ya 1 meter lebih Lalu tingginya sekitar 70 cm Lebarnya sekitar 70 cm juga Nah, tadi katanya Bapak bilang bahannya kan kayu Kayu, iya Ini justru kelihatannya permukaannya kayak berkilauan seperti emas itu Pak Ya, berwarna emas Karena memang dia dilapisi atau disalut emas Oh, jadi kayu disalut emas? Oh, oke Pantasan bentuknya seperti ini Jadi nggak full dari emas ya? Nggak, nggak Bahan kayu Dengan ukuran yang saya sebutkan tadi Ini ada, saya jelaskan satu persatu Ini bagian utamanya ya Bagian dari tabutnya Lalu ini ada dua Pegang menyak Ya, buat kayu tandunya Lalu di atasnya ada tutupnya Tutupnya namanya tutup pendamaian Tutup pendamaian Tutup pendamaian Saya lihat disini Saya angkat biar lebih kelihatan ya Nah, ini Tutup pendamaian ini Ini dijaga Di atasnya itu ada dua Seperti malaikat ya Patung ya Patung malaikat Ya, atau kerup Dengan sayap Yang terbuka Menutupi tutup pendamaian itu Atau menutupi Tabut perjanjian itu Kenapa dinamakan tutup pendamaian Pak? Emang apa yang Apa yang mau didamaikan disini? Maksudnya? Itu sebagai simbol ya Simbol bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah Mereka Di dalam kondisi Yang mereka hadapi pada saat itu Ya, ketika mereka berperang Ini dibawa kemana-mana Ya, itu simbol Tuhan Simbol Tuhan hadir disitu Dan ini mereka ketika Tuhan hendak bersabda Tuhan hendak menyampaikan sesuatu Kepada mereka Kepada bangsa Israel Itu disampaikan Melalui kemah suci Melalui baik suci Nah, disitu Tuhan Memberi kirmannya Supaya Ya, bisa di masyarakat Mereka juga bisa berdamai Mereka hidup rukun Satu dengan yang lain Jadi, hukum-hukum Allah juga ada disitu Hukum-hukum Allah ada disitu Oke, ini untuk penutup Oke, sekarang kita coba Mulai ke dalam ya Mulai masuk ke dalam Ya Silahkan Pak Bagian di dalamnya Nah, ini ada tiga benda Oke Karena memang ini sangat Berhubungan Berkaitan erat dengan kehidupan bangsa Israel Pada saat itu Yang pertama yang kita ambil Yang ini Ini sepertinya sudah kita pernah bahas ya Sudah pernah kita bahas Loh batu ya Loh batu Karena memang Tuhan memerintahkan Eh, Musa Musa menyimpan Loh Loh batu berisi Hukum Tuhan itu Di dalam Tabut perjanjian itu Ya, memang ini saja Ini yang pertama Bendaia dua lo batu Kita sudah pernah bahas Lalu yang kedua Nah, ini Ini bentuknya apa Bung Marcel Seperti Seperti ranting Dahan ya Seperti dahan Ini dahan atau tongkat Ini tongkat harun Oh iya Tongkat harun Ya, saudaranya Musa Ini ada Nah ini Kalau tongkat itu kan Biasanya ya Udah kayu seperti itu aja Pak, yang gak ada Ini kalau seperti ada bunga-bunga Ada hiasan Iya, ini tongkat harun yang berbunga Yang ada muncul tunas-tunas Dan bunga-bunga Jadi walaupun Itu sudah gak ada akarnya Ketika masuk di sini Dia bisa berbunga Dia tetap berbunga Nah, spesial Tongkatnya ini Jadi ada tongkat harun di sini Ya Lalu Yang berikutnya Nah, ini yang terakhir Ini adalah Bully-bully Ini bully-bully Atau tempat wadah Untuk menyimpan Makanan Yang disediakan Tuhan Yang waktu itu mana itu ya Pak? Roti mana Kira-kira seperti itulah Karena kan hanya penggambaran saja Di Alkitab Kita gak pernah tahu bentuknya Melihat secara langsung Tapi ya kira-kira seperti Ya berwarna putih gitu ya Nah, itu disimpan di Bully-bully ini Dan ditaruh di dalam Tabut perjanjian itu Jadi memang tempat ini Khusus untuk menyimpan Benda Yang mengingatkan Orang-orang Israel saat itu Kepada Tuhan ya Karena ada hukum-hukum di situ Ada janji Tuhan Menyertai lewat makanan Betul Ya kan, terus kemudian Ada muzisan juga lewat tongkat Ternyata bisa tetap tumbuh ya Pak? Disini ada makanan rohani Berupa hukum Tuhan Perintah Tuhan Itu yang harus dilaksanakan oleh Bangsa Israel Lalu Tuhan juga menyediakan Makanan jasmani Roti mana Lalu Tuhan juga menyediakan Minuman jasmani mereka Melalui Tongkat yang dipukulkan ke batu Mengeluarkan air Nah, itu dia Oke, itu maknanya ya Dari tabut perjanjian ini ya Pak ya? Semua menyimbolkan bahwa Tuhan hadir di Tengah-tengah bangsa Israel Jadi itu sudah termasuk Makna rohani dari Tabut perjanjian tadi? Atau ada lagi ya Pak? Makna rohani ya? Makna intinya sebenarnya itu Simbol kehadiran Tuhan Makanya ini selalu Dalam peristiwa apapun Mereka mau berperang Mau masuk ke kota Yeriko Ini kan mereka mengusung Mengusung tabut perjanjian ini Lalu mereka memenangkan Pertarungan itu Mereka berhasil masuk ke dalamnya Seperti itu Oke Baik, Jashers demikian Fakta mengenai tabut ala Atau tabut perjanjian Kalau Jashers pengen tahu Mengenai fakta Atau lebih detail lagi Tentang tabut ala Atau tabut perjanjian Bisa buka di www.jawaban.com Tapi kalau Jashers pengen lihat Pengen sentuh seperti ini Dan replikanya langsung Nah, kesini Nah, ini dimana nih Bang Bang? Ya, Jashers silahkan datang Ke Museum Alkitab Di Jalan Salimbar Raya 12 Jakarta Pusat Kami tunggu Datang sebanyak-banyaknya Bawa saudara Bawa keluarga Semuanya datang sini Kami akan sambut anda semua Iya Hanya Rp3.000 Belum naik kan Pak harganya? Belum, belum naik Rp3.000 bisa dapat banyak Oke So, jangan lupa Like Subscribe Comment dan share Jesse Channel Terima kasih Pak Bang Bang ya Terima kasih Pak Bang Marcel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih